Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anita Rosiana Sabila Dari MIM 191-06-06-0039 Di sini saya ingin mempresentasikan cara membuat aplikasi percabangan Menggunakan software Visual Studio 2013 Saya mengambil contoh suri kasus mengenai perdagangan helm di bidang industri Bahwasannya, harga tinggi menjamin kualitas tinggi Begitupun sebaliknya Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan yaitu Membuka aplikasi Visual Studio 2013 Untuk membuka file baru, membuat file baru Kita klik New Project Lalu kita ubah namanya sesuai dengan klinik kita Aku mau ngasih nama percabangan 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 Modul 1 Part 2 Pastikan dia berada pada Windows Form Application Lalu klik OK Selanjutnya, kita ubah background formnya Menggunakan background yang kita inginkan Dengan cara klik kanan Lalu pilih properties Lalu pilih properties Selanjutnya di sini ada background image Kita klik Lalu pilih import Pilih foto yang inginkan kita inginkan di background Klik OK Sudah Langkah selanjutnya yaitu kita pilih label Terasa di sini menggunakan 3 label Karena saja saya bikin 3 label Label itu untuk menampilkan text label atau judul Di sini saya label 1 ingin mengganti menjadi nama jenis helm Label 2 diganti nama dengan harga Dan label 3 diganti dengan kualitas Langkah selanjutnya yaitu pilih textbook Kita taruh di bawah judul Di bawah label Text box itu untuk membuat text yang bisa diubah oleh user Langkah selanjutnya kita pilih button Button 1 Kita ubah dengan nama Text Button 2 Kita ubah dengan Ulang Langkah selanjutnya pada text box Kita cari data Di sini Lalu namanya diganti Nama desainnya diganti dengan Text Jenis helm Yang lainnya juga seperti itu Diganti dengan Text Harga Harga Langkah selanjutnya yaitu klik 2 kali pada ulang Selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti ini Langkah selanjutnya kita klik kutip 1 Membersihkan Isi Text box Lalu isi dengan Yang kita tulis pada text box tadi Selanjutnya kita klik kutip 2 kali pada ulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu kita klik form design Lalu klik 2 kali pada cek Lalu isi dengan Deklarasi variable Dim itu berfungsi untuk mendeklarasikan nama variable S string Itu untuk data berupa rangkaian karakter atau kata Dan s integer Itu digunakan untuk data bilangan bulat Lalu kita deklarasikan kembali Lalu kita menentukan penentuan gulalitas Terima kasih telah menonton 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 Lalu saya mengambil jenisnya SNI Apabila harganya di atas 150 ribu Maka kualitasnya tinggi Dan apabila harganya di bawah 150 ribu Kualitasnya rendah Selanjutnya kita coba Kita start Disini ada kesalahan pada textbox Seharusnya textbox Diganti menjadi text Jenis jenis helm Lalu kita kembali ke design Lalu kita kembali ke design Lalu start 30 ribu Kita klik tag Kualitasnya rendah Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh